Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat, berkar, rezekinya melimpah, dan diberi kelancaran dalam melakukan kebaikan hal apapun. Oke, gak pake lama, setelah berapa lama gue gak bikin video, sekarang gue pengen nih bikin video. Tapi jujur, ini videonya bukan sepatu baru, bukan sepatu yang lagi hype sekarang atau gimana, bukan. Ini sepatunya sebenernya udah cukup lama dibuat oleh brand ini nih, oke, wait. Oleh brand ini, cuman sejauh ini gue belum pernah nge-unboxing sepatu ini. Gue penasaran banget sama sepatu ini, gue pengen bahas, gue pengen sharing ke temen-temen, ada hal yang pengen gue ungkapin. Siapa tau temen-temen ngerasain hal yang sama sama gue. Langsung aja kita bongkar ini Ventella tipe apa, kita bahas satu persatu dari bagian luarnya dulu. Pertama, box-nya nih, box-nya standar banget, warna karton gini, kardus. Ini ada logo Ventellanya, ini ada branding Ventella, di sini ada branding Ventella lagi, di sini ada chart size, dan di sini ada identitasnya. Oke, gue bacain ya, jadi gini, sepatu ini adalah sepatu Ventella yang tipenya adalah R77. R77, wah, dari namanya udah kayak racing banget nih sepatu ini. R77 itu apa ya, dalam kurungnya tuh di sini retro. Ini warna black yellow, unisex 36-44, ini warna black yellow. Di sini ada 41, USA, UK, centimeter, sini ada barcode-nya juga. Dan di atas sini ada logo Ventella, di sini ada warnanya, dan di sini ada siluetnya, dan ada part yang penting, di sini ada tulisannya, Jinui Land Ladder. Jadi, ini pakai kulit kambing atau domba ya, gitu ya. Lanjut, di sini ada alas kaki diproduksi oleh PTSRI Bandung, Indonesia, www.ventella.com, ada Instagram-nya juga. Di sini ada stikernya, Produk Indonesia. Oke, langsung kita buka, BAM, standar juga. Kertas sepatunya biasa saja. Lanjut ke sepatunya, oke, gue tinggalkan dulu nih, 1,2,3, BOOM! Nah, sepatunya kayak gini, ini gue taruh dulu. Ini sepatunya, ini sepatu yang Ventella sebut adalah R77 atau Retro 77. Pertama nih ya, kalau secara shape kayak gini ya, lo udah tau lah, pasti ini sepatu terinspirasi dari apa. Bener banget, sepatu ini pasti dan pasti banget terinspirasi dari fans old school. Udah lah, nggak usah munafik. Ya kan? Udah pasti ini terinspirasi dari fans old school. Terlebih, di bagian old school-nya ini tuh. Di sini dia pakai waffle. Menurut gue ya, kurang banget sih ini, kurang banget. Jadi gini, gue mau intermezzo sedikit, sepatu R77 ini sebenernya udah dibikin sebelum adanya Ventella public. Ini gue dapetin informasi dari sumber yang lumayan cukup worth it atau terpercaya. Jadi gue berani ungkapin ini, kenapa gue bisa bilang kayak gitu dan gue yakin bener itu? Karena lo liat dari old school-nya. Old school-nya dia masih pakai waffle. Dan ini, material old school-nya ini agak sedikit lebih keras. Enggak sempuk old school-nya Ventella setelah public ke atas. Udah shape atau siluetnya terinspirasi dari fans, maksudnya old school-nya juga mau terinspirasi kan? Harusnya enggak dong. Ini tuh kayak fans banget. Terus di sini dikasih cetakan Ventella-nya, brand-nya Ventella. It's okay lah. Menurut gue cukup oke. Dan di sini terjadi dari burak warna di bagian old school-nya ya. Orang lagi atau orange gitu ya. Nah, lanjut ke bagian mid-sole. Mid-sole-nya menurut gue ya standar. Ini mid-sole kalau gue boleh bilang, ini mirip-mirip mid-sole-nya yang dipakai dengan Ventella Urban. Karena di sini ada teksturnya, serat-serat kayak gitu. Di sini ada strip-nya warna hitam keliling. Dan untuk bagian foxing atau mid-sole-nya ini, dia sambungannya sama di belakang sini ya. Ini bener-bener fans banget sih. Parah. Kita lanjut ke arah bagian heel pads-nya. Heel pads-nya tuh... Ah, parah. Parah, ini parah sih. Ini fans banget. Duarnya merah. Sekecil gini juga. Ini fans banget. Lanjut kita ke bagian bumper-nya. Bumper-nya cukup ramping. Keren sih menurut gue, bumper-nya oke. Ramping aerodinamis gitu ya. Oke, kita lanjut ke atas bagian two-cap-nya. Two-cap-nya ini, ini yang dibilang tadi, leather domba. Ini memang lembut banget, parah banget. Panel suede atau leather lamp-nya itu ada di depan sini. Terus di bagian kanan-kiri dan di bagian heel counter-nya di sini. Lanjut kita ke bagian kanvas-nya nih. Kanvas-nya warna kuning. Ini kanvas. Maybe, mungkin ini pakai kanvas 12 oz. Dan di sini ada V-strip gue bilang. Ini pakai synthetic leather pastinya. Dan kita lanjut ke bagian lubang tadi sepatu atau LL. Cuma dilubangin gitu aja. Cukup simpel. Di sini lubang sepatunya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lubang. Dan cukup ratat juga. Lanjut ke bagian lidahnya. Lidahnya di sini kayak gini, warna kuning juga. Dan dikasih beast band warna hitam di lidahnya. Ini beast band-nya. Oke. Kita lanjut ke bagian heel counter-nya. Heel counter-nya kayak gini. Di yang gue bilang tadi, sweat. Dan menurut gue sepatu ini sangat nyaman. Ini bakal gue coba pakai nanti selama maybe seminggu ya. Senyaman apa sepatu ini. Kenapa gue bilang nyaman? Karena di sini panel atau material bagian dalamnya. Di sini dia pakai bahan yang namanya adalah mesh. Mesh kanan, kiri sini. Jadi depannya lidahnya itu dalamnya pakai mesh. Di sini ada tag-nya ya. Dan lanjut. Kita ke bagian midsole-nya. Midsole-nya jelas. Dia pakai ultralight foam. Dan empuknya udah jelas banget. Oke banget. Di banderol berapa sih sepatu kayak gini? Pentelang banderol sepatu ini dengan harga Rp330.000. Ini untuk harga retail-nya. Tapi untuk harga di market kebias itu udah pasti jauh lebih murah daripada harga retail-nya. Mentok-mentoknya segitulah Rp330.000. Tapi kalau ada yang lebih murah, itu rejeki lo. Harga Rp330.000 menurut gue worth it sih. Dengan sepatu kayak gini, bagi lo yang mentingin ke originalitas, ini worth it. Ketimbang lo beli fans of school KW di marketplace yang harganya cuma Rp150.000, itu akan bakal cepat jebol di bagian part-part manapur. Tapi kalau untuk Ventella, gue udah tau lah kalau itu Ventella kayak gimana ya. Tapi sekali lagi, menurut gue Ventella yang R77 ini sedikit kurang lah. Ya, karena pertama, shape-nya itu kayak, aduh, old school banget. Terus sebagian, old school-nya itu old school banget. Nempelin voxing-nya itu di belakang, itu fans banget sih. Tapi ya, udah lah. Gue juga mau ngasih tau ke teman-teman, kenapa sepatu ini ada sih. Jujur, sepatu ini udah lama banget dibikin sama Ventella. Ini buat ngeramein, lo inget nggak sih waktu dulu tuh, sepatu lokal pernah ngeramein sama sepatu-sepatu petir. Ya kan? Yang siluetnya old school, tapi cacingnya itu bermacam-macam. Sebenernya, Ventella pengen hadir di situ. Tapi, entah rezekinya belum atau gimana, ternyata Ventella hadir waktu itu di ranah sepatu BTS 70. Kayak gitu. Jadi ya, udah lah. Mungkin Ventella juga iseng aja ngeluarin sepatu ini. Toh, sepatu ini kayaknya udah nggak diproduksi lagi. Sepatu ini kayaknya dapat reseller-reseller Ventella aja. Oke lah, kayaknya kayak gitu aja informasi yang gue sampein ke teman-teman. Kalau ada rejeki beli nggak apa-apa, nggak ya. Nggak perlu banget. Nggak apa-apa. Oke? Thank you banget. Sejauh ini udah mau nonton gue, dukung kesundur diri. Assalamualaikum Wr Wb. Enjoy!